Juru bicara warga TPST piungan Mariono mengancam akan kembali menutup akses masuk ke TPST jika tuntutan warga tidak segera dipenuhi. Dari 5 tuntutan hanya 1 yang terrealisasikan sementara 4 lainnya tak ada kepastian. Saat ini keberadaan dermaga sementara sudah dioperasikan guna mengurangi antrian truk bongkar sampah. Dermaga buang juga dipisahkan antara truk plat merah dan truk plat hitam. Warga meminta agar 4 tuntutan lain yakni pemasangan lampu penerangan jalan, pengaspalan, pembuatan drena, seserta kompensasi bagi warga sekitar TPST segera direalisasikan. Warga masyarakatnya karena hanya diberi bau dan dibanyakan juga tidak mau. Kalau memang nanti ada di penuh semuanya ya mungkin karena warga masyarakat mungkin akan ditutup lagi supaya ada suatu pengelolaan dan apa namanya untuk diadakan suatu permintaan itu dia ada suatu realisasi atau dikabulkan begitu. Ketua DPR di DIU ke Indra Agung Laksana mengaku siap mengakomodir permintaan warga. DPRD sudah melakukan koordinasi ke PMDDI untuk segera memenuhi tuntutan warga. Jika anggaran belum tersedia di SKPD, maka DPRD akan mengupayakan pada APBD perubahan yang akan segera disusun dalam waktu dekat. Permasalahan TPST harus diselesaikan secara tuntas karena menyangkut kepentingan warga di tiga kabupaten di DIU. Ini dari Dewan itu datang sini untuk menindakan juti yang hasil dari pertemuan yang ke-31 kemarin. Sejauh mana sudah dilaksanakan dan kemudian yang kedua, yang pertama itu yang kedua kami siap untuk dari Dewan memberikan dukungan sepenuhnya. Apabila diperlukan termasuk misalnya anggaran dan sebagainya. Kami siap memberikan dukungan sepenuhnya. Anang Zainuddin, Chuk Chia TV